Halo selamat pagi guys, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Talim Channel Kali ini kita membahas bunga sedap malam Atau dalam bahasa binomialnya Poliantes tuberosa Bunga ini sangat wangi apalagi di malam hari Dan banyak digunakan sebagai bunga penghias di ruangan Mari kita saksikan video dari Talim Channel kali ini Ini lah guys bunga sedap malam milik Talim Bunga sedap malam dalam bahasa lain Di Spanyol bunga ini disebut Nardo atau Farah de San Jose Yang berarti setap dari San Josep Ini disebut Kapuloke di Hawaii dalam bahasa Nahuwati Disebut Omisojiti atau bunga tulang Di Filipina bunga sedap malam dikenal sebagai Asusena Dan di Indonesia dikenal sebagai sedap malam Dalam bahasa Hindi tuberosa dikenal Nisi Ganda Di Iran dikenal sebagai Maryam Dan di Bangladesh dikenal sebagai Rajini Ganda Atau yang bunga berbau di malam hari Bunga sedap malam berasal dari Meksiko Sama seperti setiap spesies poliantes yang lainnya Bunga sedap malam memiliki panjang hingga 45 cm Yang menghasilkan kelompok bunga seperti lilin yang harum Dan akan mekar dari bawah ke arah puncak Bunga sedap malam memiliki daun hijau panjang dan cerah Yang mengelompok di dasar tanaman Dan lebih kecil menjepit daun di sepanjang batang Epipilos adhesi benang sari terlihat pada bunga Di India dan Bangladesh Bunga sedap malam banyak digunakan Dalam membuat karangan bunga yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Atau digunakan sebagai ornamen pernikahan Aroma luar biasa wangi dari bunga sedap malam Telah disuling untuk digunakan dalam wangian sejak abad ke-17 Ketika bunga sedap malam pertama kali tiba di Eropa Ratu Prancis Maria Antoinette menggunakan parfum Yang disebut silangin de la reina Juga disebut parfum de trianon Berisi bunga sedap malam Bunga sitrus Jendana Melati Iris dan Jedar Bunga sedap malam memiliki catatan Yang populer untuk parfum Baik dalam wangian sedap malam yang berdiri sendiri Atau campuran dengan aroma bunga lainnya Tetapi umumnya harus digunakan dalam jumlah yang sedang Karena esensinya terlalu kuat Dan dapat membuat pemakainya tidak nyaman Bunga sedap malam sangat senang dengan matahari Jadi full matahari ya sedap malam Bunga ini sangat mudah perawatannya Cukup dipupuk dengan pupuk kandang Atau NPK sebulan sekali Dan bunga ini akan berbunga setahun sekali Sekitar bulan Oktober atau November Untuk mendapatkan bunga sedap malam Banyak dijual di toko online Bunga ini sangat cocok sebagai bunga potong Dan dimasukkan ke dalam vas bunga Dan dikasih air Kemudian ditaruh di ruangan atau kamar tidur Repoting sangat diperlukan untuk sedap malam Bila rumpun sedap malam sudah banyak dan banyak menepi di tepi pot Selamat menanam bunga sedap malam Salam guys Salam hijau selalu Terima kasih guys sudah menyaksikan video dari talent channel kali ini Mengenai bunga sedap malam Jangan lupa like, share, komen, and scrub di talent channel Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi